Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah, hari ini kita bikin cemilan ya, untuk anak-anak kita dan untuk makan Untuk ide, jualan juga bisa, oke Mau aku resepnya? Nah, disini resep-resepnya Dari resepnya ini, saya cuma memakai ini ya Tempe, satu batang ini saya beli cuma Rp10.000 Mau kita haluskan Kita haluskan pakai tumbuk Ini kita tumbuk dulu ya Semuanya kita tumbuk sampai halus ya Nah, ini sudah selesai, kita tumbuk Kita masukkan telur, satu bibi Kita tambahkan bawang putih goreng Bawang putih cincang boleh ya, dua siung atau tiga siung Ini satu sendok teh, saya tambahkan Saya disini gak punya meri camu, tinggal sedikit Saya tambahkan sedikit meri camu Saya kasih penyedap rasa Satu sendok teh Kasih garam sedikit Garam satu sendok teh juga ya Secukupnya lah ya Biar tertampur rata ya, teman-teman ya Kita akan dijadikan satu adonan Ini kalau diketarek, kalau nyaman ya Kalau kita mau ngadon ya Tercampur rata Kita sisikan Ini aku punya ayam cincang Ayam ya Dada Sebanyak 300 gram Daun bawangnya disini saya pakai 3 batang Ini kita sisikan dulu Kita cincang dulu ayamnya Kita potong dulu ya, lebih gampang ya Ada tulangnya sedikit Ini daun bawang kita potong ya Gak usah terlalu kasar, jangan terlalu halus Sedang aja Kita masukkan bawang putih goreng Satu sendok teh, gak punya Kita pakai bawang putih cincang Langsung kita masukkan ayamnya Daun bawang Langsung kita kasih air ya Biar siap menyimpan Tapi ini sudah dimasak juga tadi Tidak masalah Kita disini aja dia Bisa terbuka ya Kita tambahkan kecap manis Cukupnya Lebih kurang 2 sendok makan Nah penyedak rasanya Satu sendok teh Kita kasih garam sedikit Cukupnya lah ya Pakai garamnya teman-teman Rasanya mau bagaimana Tergantung Kasih gula satu sendok teh Gula pasir Kita masak sampai dia Mengering ya Ini tadi airnya lebih kurang 100 ml Atau 150 ml Kita biarkan dia sampai mengering Oke Soal rasa teman-teman sendiri kasih rasa Nah ini sudah kering ya teman-teman ya Sudah kering Kita langsung Matikan api Nah teman-teman ini sudah selesai Ayamnya sudah selesai Langsung kita ambil ini Mau seberapa besar Ini tergantung ya Tergantung Teman-teman mau bikin seberapa besar Jadi kita isi Kita isi dengan ayam Langsung kita gula Tutup ya Oke kita bikin begini Langsung kita bikin Begini semua ya Sambil setukupnya Segini bulatannya Ya kalau dikasih telur Dia langsung Cantik ya dibikin ya Kalau gak dikasih telur Dia kurang cantik Kita mau Lebih halus lagi gitu Tempenya Jadi kalau ini Ini kan Tempenya agak kasar sedikit ya Jadinya Dimakan ada terasa tempenya Sedikit-sedikit gitu lah ya Kita bikin begini semua Sampai selesai Ini sudah selesai Saya dapatnya Dapatnya 16 biji ya Dapatnya 16 biji Ini masih ada sisa Tadi ada yang tebal kulit yang pertama ya Bisanya dapat 20 biji Kalau kita bisa bikin semuanya Sampai selesai Sampai habis Dapat 20 biji Oke Kita bisa progen food Kita siapin ini Dan kita siapin dulu Telur Kita aduk dulu Nah ini kita siapin Tepung panirnya ya Ini tepung panir Biasa untuk goreng risol Bisa untuk goreng ini juga Jadi ini kita masukkan Bisa lebih gampang Pakai sendoknya Di sendok Kita masukkan ke sini Ini kita bisa progen food Kita mau jual Lebih gampang Begini ya Kita bisa masukkan ke kulkas Ini tergantung Teman-teman sendiri mau jual berapa Jadi satu kotak ini Isinya 4 biji Nah ini begini Begini Ini lanjutnya Kita semua bikin Mau digoreng Nah ini saya bikin progen food Tiga kotak Jadi yang satu kotak ini Saya goreng Nah minyak sudah panas Kita langsung masukkan Kita goreng jangan pakai api besar ya Api sedang aja Jadi gak cepat hangus dia Nah teman-teman kita goreng Nah teman-teman kita goreng sampai begini aja ya Jangan sampai gosong ya Jangan sampai hangus Ini sudah cantik banget Warnanya Sudah oke Kita angkat Nah teman-teman gampang ya Gampang bikinnya Bahannya semua gampang Didapatkan Teman-teman kita lihat ya Seberapa enaknya dia Kelihatan Enak banget Dimakan ada rasa ayamnya ya Bukan rasa tempe lagi Oke Oke teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entang Rang Dengan subscribe, like Comment Dan share ke teman-teman Semoga video-video Entang Rang Bermanfaat Terima kasih Bye